Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin masya Allah pertanyaan Masya Allah Iya ini pertanyaan penutup ilmu tapi wajar lah Iya karena di kenyataan mungkin kita sering dengar ini dalinya kias pertama Pak kita harus memang pahami duluan dalil itu ada empat yang disepakati selain itu diperselisihkan pertama Quran kedua sunnah ketiga ijema keempat kias itu dalil itu Pak dalil cuman untuk kias ada syaratnya ada syaratnya yaitu yang kita mau kias kan ini harus sama ilahnya sebabnya dengan yang kita mau kias kan kepadanya kita paham belum contoh mbak syariat kita harumkan Khomer dah dulu Khomer itu terbuat dari anggur atau kurma yang disimpan sampai keras sehingga jadi Khomer memang bukan itu hukumnya harum Mbak di zaman Nabi ketika turun pengharumannya mereka menumpahkannya di jalan-jalan di pasar-pasar yang terbuat dari anggur sekarang Pak ada orang dibugis di pindran atau di sidrap ini dia ambil bak balok balok kaci bukan balok manis dia simpan sampai memang bukan ini kan balok bak nggak ada dalilnya tapi kita bilang harum dikiaskan kepada anggur yang disimpan sampai memang bukan ini bagus kiasnya karena sama sebabnya karena memang bukan itu syaratnya Pak harus sama ini yang cabang dengan asal harus sama ini dengan yang tidak punya dalil dengan yang punya dalil itu syarat kias kalau tidak sama enggak diterima kalau tidak sama maka tidak diterima contoh Pak ada orang kias kan kalau kamu makan banyak kamu akan mabuk berarti harum karena akan memabukkan dia kias kan dia kias kan seperti itu Pak apa kiasnya itu diterima enggak diterima karena ini makanan dia makan dia mabuk bukan karena makanannya tapi karena sudah kenyang sekali Pak begitu kiasnya enggak diterima itu syaratnya itu saya permuda Pak kan ini sebenarnya pembahasan usul pikir disana dibahas syarat dan ketentuan kias dan itu mudanya seperti itu semoga dipahami jangan lupa subscribe like dan share